Nah terus berarti kalau sama dia pasti main main terus posisinya aku juga punya cowos waktu itu dia nggak bilang enggak katanya check-in yuk hari ini pas sampai ke hotel ada lagi temen dia satu sampai akhirnya kita harus main bertiga yang pertama kali kamu itu siapa om aku Oke terus baru temennya temennya yang penting aku menurutin kemauan dia gitu habis itu dikasih duit let's talk before sleep Hai 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 balik lagi di Bincang Ranjang masih bersembunyi selatan Halo teman-teman selumbobo apa kabar lagi-lagi dan selalu dimanapun kita berada dalam keadaan satwa hafiat pastinya bahagia dan pasti bersama dengan orang-orang yang kita sayangi yang bicaraan jam balik lagi kali ini kita ngebahas tentang apa ya ini sebenarnya banyak juga nih terjadi ya di 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 sekitaran kita jadi eh kita punya teman-teman selumbobo disini dia akan bercerita tentang pengalamannya dia main sama om-om ini om-om om-om alias mungkin sugar daddy em bukan bukan om kandung ya ini om ngatanya omnya siapa hahaha mungkin om yang nonton ini kali aja pernah pernah main sama adik yang ini gitu kan langsung aja kita say hello apa kabar baik baik itu sibuk apa dong sekarang aku kerja sekarang kerja ya kerja em berarti lepas dari om itu langsung kerja atau kerja halal aku langsung cari pekerjaan halal karena aku nggak mau di dunia kayak gitu terus itu gimana sih awal ceritanya kok kamu bisa berada di dunia itu pas awal SMA tuh kan aku bener-bener kayak bebas banget kan perjaulannya jadi kayak hampir tiap malam minggu itu aku ke clubbing gitu oke sampai akhirnya aku ketemu sama satu om-om ini jadi om-om nih om-om umur berapa sih 35 tahunan gak sih kayak terbilang masih muda cuman karena aku masih 19 tahun waktu itu jadi aku bilang dia om-om karena umur kita beda jauh kan iya iya nah dari situ kita kenalan deket sampai akhirnya minum bareng gitu ya sampai mabuk sih aku cuman langsung dibungkus sama dia nggak kamu kamu lulus sekolah kenal clubbing itu dari siapa dari teman-teman teman-teman ih aku mulai clubbing itu masih SM Kak oh SM ada clubbing udah kan aku bilang termasuk kena pergaulan bebas juga karena jauh dari orang tua karena teman-teman memang dunianya kayak gitu iya semuanya kayak hampir tiap malam minggu kita ke clubbing gitu iya kan aku waktu itu clubbing kalau cari duit gue baru clubbing waktu sekolah jam 5 sebelum jam 5 udah harus di rumah gitu aku bebas karena waktu itu aku ngekos sendirian juga kamu SM udah ngekos orang tua di jauh sih di kampung aku aku sekolah di Jakarta sekolah Jakarta berarti ada keluarga disini enggak nggak ada aku sendiri ha berani banget gak apa-apa karena aku pengen mandiri sih tadinya cuma malah kena pergaulan bebas gitu iya pasti karena nggak ada yang kontrol kan gitu aku termasuk broken home juga sih Kak oke jadi nggak ada yang ngalahin kamu nggak ikut mama nggak nggak ikut papa gitu nggak aku milih sendiri aku milih kehidupan yang sesuai aku mau aja gitu bebas ngelakuin apa yang aku mau termasuk main sama om-om biar dia bisa penuh nih kebutuhan aku gitu akhirnya kamu mengambil jalan pintar akhirnya kenalan sama om itu di clubbing iya terus itu gimana awal mulanya bisa kenal sama om itu lagi joget-joget asik gitu atau gimana enggak aku waktu itu lagi klubing sendirian kan karena pada saat itu aku lagi ada masalah jadi perginya sendiri nggak sama temen-temen oke sampai akhirnya disamperin sama om-om yang ini dia ngajakin aku kenalan pokoknya kita dari situ bener-bener deket banget sampai aku pacaran sama dia ya padahal dia udah punya istri tapi nggak apa-apa yang penting bisa penuhin semua kebutuhan aku gitu oke awalnya berarti kenalan di klub itu omnya yang nyamperin kamu iya dia yang nyamperin aku dulu kamu apa nggak risih nggak takut itu disamperin sama orang asing di tempatnya gitu waktu itu aku juga lagi butuh temen temen curhat dan kebetulan kan dia lebih dewasa dari aku ya Kak jadi aku kira aku dia itu bisa lebih ngertiin aku gitu kalau kenalan ya kenalan minum barang terus dibungkus langsung ke hotel itu itu udah negosiasi atau gimana gimana deal-dealannya kok sampai kamu mau gitu dibawa ke hotel aku nyaman sama dia padahal baru pertama kali ketemu karena aku tipe orang yang kalau dideketin dikit baper gitu jadi aku langsung mau-mau aja diajak ke hotel sampai akhirnya kita main juga disitu itu sebelumnya udah dil-dilan atau nggak nggak langsung langsung bungkus aja udah iya karena kan sebelumnya juga udah nggak perawan ya Kak jadi aku mau-mau aja sih diajakin main sama dia tapi itu pertama kalinya main sama obrol terus dibungkus main main ya enak-enak aja dibayar nggak sih enggak enggak dibayar soalnya kan udah jadi pacar aku jadi kalau misalkan aku pengen apa-apa tinggal bilang aja ke dia mau apa gitu cuman jadi pacar kan baru ketemu kan ya cuman dari situ langsung dekat gitu langsung ada apa sih gitu langsung ada status ya ya pertama kali ketemu langsung dibungkus main di hotel ya cuman nggak langsung pacaran juga itu beberapa hari kemudian pacaran gitu oke pokoknya lebih sering ketemu tapi baru main nggak dikasih uang sama dia enggak cuman kalau misalkan aku pengen apa-apa boleh bilang ke dia gitu dia bisa nurutin semua kemauan aku apa contohnya ngomongnya apa HP HP iPhone ini dari dia oh iya oh masih dipakai kan waktu itu meskipun XR cuman mahal ya waktu itu ya iya pada zamannya ya ya aku terima-terima aja meskipun cuma XR gitu bukan boba terus dia juga bayarin kosan aku itu masuk masuk masih kosan aku ya berapa tuh 1,5 deh jaman itu mahal tahu kak 1,5 umur kamu sekarang berapa sekarang 21 21 berarti 19 20 21 sekitar 2 tahunan yang lalu Iya udah lama juga sih cuman aku nggak mau ngelupain pengalaman itu kenapa seru juga sih tapi hidup dibiayain orang itu enggak perlu kerja keras apa aja sih dimantan sama si om-om ini ke kamu kosan dibayarin terus kayak kamu mau apa aja dibeliin kayak dikasih iPhone gitu kan terus apalagi selain itu beli baju apa sih banyak shopping cewek ya skin care baju semuanya dibeliin sama dia itu berjalan selama beberapa bulan sampai akhirnya dia harus ke luar negeri jadi kita lost contact kayak aku dibuang gitu aja kamu dibuang gitu aja iya udah nggak pernah kontekan lagi karena dia ada job di luar negeri kan udah nggak pernah kontekan lagi kak lost contact gitu aja iya karena kan dia udah punya istri juga ya jadi yaudahlah aku bisa cari yang lain kalau misalkan aku pengen om-om lagi aku datang lagi aja kalau lebih cari om-om yang lain ya berarti sama dia itu berapa lama setahunan gak sih setahunan lulus SMA setahunan lulus SMA aku masih clubbing kan ya aku cari lagi tuh om-om baru cuman ya belum ada yang nyantel aja kalau sama si cowok ini setahun atau berapa bulan tiga bulan enggak sih ya tiga bulan tapi kamu menjajaki diri maksudnya kamu Hai terjun di dunia itu cari om segala macem itu setahunan ada iya ada nah berarti orang itu tiga bulan terus menghilang menghilang dengan rasanya keluar negeri keluar negeri ya beneran keluar negeri iya karena udah punya istri dia harus pindah gitu selalu ikuti misalkan ada job dimana gitu dia harus pindah gitu ah oke nah terus berarti kalau sama dia pasti main main ya terus polisinya aku juga punya cowok sebelum itu cuma dia nggak tahu kalau aku main sama om-om tapi nggak apa-apa yang penting aman gitu kan terus sebulan dikasih berapa sama si om apa sebulan dikasih berapa sama si om sebulan 20 juta cukup sih buat aku waktu itu 20 juta masih anak sekolah hanya iya fantastis banget kan maksudnya sebulan 20 juta untuk ukuran anak sekolah SMA kelas tiga cuman aku akan punya tabungan juga kadang aku tabungin duit yang dikasih dari dia buat hidupan aku ke depannya nanti terus diapain aja sama dia selama pacaran pas di hotel sering main gitu kadang pernah main bertiga juga waktu itu Kak main bertiga sama siapa? temennya dia kali ya kan pernah tuh check-in waktu itu aku nggak tahu kalau misalkan di kamarnya itu ada orang lain gitu dia nggak bilang? enggak katanya check-in hari ini ya udah oke pas sampai ke hotel ada lagi temen dia satu sampai akhirnya kita harus main bertiga itu gimana ceritanya kok bisa jadi main bertiga? maksudnya dia nggak ngasih tau ke kamu awalnya? enggak, karena tau sendiri lah ya kalau misalkan lawan jenis sekamar gitu apa aja yang dilakuin terus pasti kepancing sama awan waktu juga kan ya sampai akhirnya kita main bertiga gitu aku nggak peduli sih yang penting aku dapet duit ntar gitu yang penting aku nurutin kemauan dia gitu abis itu dikasih duit itu main bertiganya gimana? maksudnya berarti kayak langsung main berdua maksudnya cowoknya langsung main sama dua cowok kamu atau ganti-gantian mereka mainnya? kayak trisam gitu nggak sih namanya? kalau bertiga ya ah trisam langsung iya langsung main? masuk kamar grepe-garepe aku karena aku kepancing ya aku tuh masuk tipe yang sangin juga iya jadi ya langsung main aja gitu bertiga awalnya kamu main sama pacar kamu dulu? enggak langsung oh langsung bertiga main? iya yang pertama kali grepe-garepe kamu itu siapa? om aku oke terus baru temennya temennya ikutan abis itu bareng-bareng bertiga gitu? kamu nggak shock pertama maksudnya kan yang ngajak check-in kan si om-om itu terus ternyata dia buat temennya dia nggak bilang sama kamu maksudnya kamu nggak ada penolakan atau kok jadinya bertiga kayak di jebak dong rasanya gitu iya emang aku awalnya mikir gimana gitu ya kok malah bertiga tapi gapapa aku gas gas aja temennya oke juga? oke terus enak juga sih main bertiga emangnya? malah kata aku lebih enak main bertiga oh iya? iya bedanya apa sih main sama berdua tuh kalo bertiga? kalo berdua itu kan cuman masuk-masukin doang kan? kalo yang ini apa sih? nganggur gitu diem doang mulutnya kalo misalkan bertiga tuh kan yang satu masuk kebawah yang satunya lagi kesini kayak apa sih? boleh disebutin? boleh kayak di sepong gitu itu enak loh kak kan kalo main berdua juga maksudnya di satu dibawah satu bisa sambil ciuman kan? iya kan cuma ciuman doang tapi kalo bertiga itu yang satu kesini yang satu kesini gitu loh sensasinya lebih dapet gitu ya? iya lebih dapet gitu kayak di film-film iya aku sering nonton soalnya oh iya? iya film apa yang bagus makanya aku suka juga sih main bertiga gapapa akhirnya main bertiga itu berapa lama main bertiga tuh? satu jam satu jam satu jam cukup sih kalo kata aku soalnya kan kalo pas sama pacar aku yang masih muda seumur anakku nih ya? itu cuman 15 menit 15 menit udah selesai iya anak muda kan gitu cepet keluar kayak om-om gitu yang tahan lama iya kan? mungkin jam terbangnya udah beda kali ya? iya kalo anak muda kan napsuan jadi cepet keluar gitu kalo sama si om-om ini lebih enak iya lebih enak dia lebih pengalaman nah kalo lagi main berdua itu biasanya kamu lebih lebih sukanya diapain? gaya favoritnya apa? apa? kalo lagi main berdua sama ommu itu biasanya gaya favoritnya apa? tau gak? aku suka eh aku suka kamu sukanya diapain? aku suka doggy style itu lebih enak lebih mentok? iya di mentoknya dikencengin enak pokoknya bisa lama sih kalo doggy? iya paling aku suka itu favorit favorit biasanya kamu yang minta atau si omnya udah tau? ih apa sih keseringan aku yang minta sih kamu lebih suka ya? iya kan aku bilang dari awal aku itu sangnya juga orangnya jadi keseringan aku yang minta tapi diturutin? diturutin lah tapi si om ini barangnya oke? oke, gede, panjang oh iya? iya kalo kecil aku gak mau gitu mau dietnya banyak juga kalo kecil gak dulu dah gitu yang penting gede sama panjang nah kalo temennya gimana? sama aja temennya juga sama aja iya gede cuman gak panjang-panjang banget lah sedeng tapi cocok lah untuk ukuran aku tapi lebih enak mana kan? kalo lu ngerasain dong berarti kan dua-duanya masuk dong? masuk iya kan? ganti-gantian dong berarti lebih enak yang mana gitu? iya lebih enak om aku lah aku lebih sering sama dia oh gitu? feelnya dapet lah ya? dapet kalo yang itu juga enak cuma mungkin feelnya gak dapet iya dia kan cuma temen doang temennya dia iya temennya si om gitu kan? kalo sama pacar sensasinya lebih dapet pokoknya itu kak akhirnya dia pergi? pergi udah gak pernah ada konten-konten lagi sekarang kan gak pernah maksudnya kalaupun dia di luar negeri kan masih bisa iya cuman gak tau kenapa mungkin dapet sugar baby lagi gitu kayaknya sih makanya aku dibuang gitu aja itu dibuangnya gitu aja? iya cowok kan gitu lepas manis suka dibuang iya kan? dia bilangnya mau keluar negeri udah gitu berarti kita selesai gitu aja udah iya terus nomor lo di blok? blok ganti nomor juga dia kayaknya sih soalnya udah gak pernah aktif gitu kak kok kamu pernah ngechat-ngechat dia? pernah cek satu doang tapi ada gambarnya gak? gak ada tadinya ada ya emang di blok sih kayaknya tapi kan sekarang aku masih pacaran juga sama cowok aku yang dari jaman SMA ah oke dia belum tau kejadian aku kayak gitu eh nanti kalo dia nonton gimana nih? diarinanya sih gak bakal kenal gak sih? gak tau ini masa gak ngenalin pacarnya kan? iya dia kan ini gak terlalu suka nonton youtube-youtube gitu ini tayang di youtube kan kak? iya tayang youtube di social media juga kayaknya ada sih kan rame juga tuh kalo misalkan dia tau juga gak apa-apa sih? mungkin udah saatnya tau ya kan? iya itu udah aku tutupin selama 2 tahun cuman kan aku juga gak tau mau serius apa gak sama dia gitu belum tentuin kah? berarti saat kamu pacaran sama si om-om ini kamu juga masih pacaran sama si cowok kamu yang sekarang? masih? sampe sekarang pun masih iya dia tidak tau sama sekali tapi lu tuh temen sama si cowok lu ini? iya tapi gak enak cepet keluar gitu terus kecil juga cuman aku sayang sama dia ngerti gak kak? paham sih kayak gitu lebih suka sama om-om yang itu karena enak udah enak mainnya enak dapet duitnya juga nah kalo yang ini kan bisa dibilang mukondo ya cuman aku tetep nyaman sama dia cuman gak enaknya itu pas lagi main doang udah gitu tapi pernah gak sih maksudnya kayak kan kamu bilang di cowok kamu cepet keluar pernah gak sih nyoba-nyoba gitu biar tahan lama biar keluarnya gak terlalu cepet pake apa pake apa gitu pernah pake tissue magic tapi tetep aja tau 15 menit keluar gitu gak bisa tahan lama dia iya kadang kalo aku belum keluar dia udah keluar duluan kan aku kesel kan bukannya tumpin aku keluar dulu malah udah amennya gitu ditinggal tidur kan kesel oh kalian se-ini tinggal bareng enggak kalo lagi main kan suka cekin juga sama dia ah oke aku yang bayarin itu oh kamu yang bayar dia kan gak punya duit aku bilang mukondo dia gak kerja enggak masih nganggur sih sekarang enggak udah coba cari kerja udah kayaknya dia juga manfaatin aku deh kak gimana sih ya waktu itu kan aku manfaatin om-om sedangkan aku dimanfaatin sama cowokku sendiri gitu ngerti gak iya 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 terus kamu tau maksud kamu sadar kamu dimanfaatin sama si laki-laki ini kenapa kamu masih melanjutkan hubungan itu karena saya gak tau kenapa sampai sekarang masih ada rasa yang terus apa yang bikin kamu sayang sama dia demes lucu gitu loh kadang kalo misalkan aku lagi ada masalah nih curhatan sama dia dia itu bisa selalu kasih saran aku yang baik dia juga baik sebenernya makanya aku sayang banget sama dia biasanya gak enak doang tapi kan maksudnya ya ya seks itu kan penting ya penting untuk satu hubungan apalagi maksudnya ya kan sebenernya hubungan yang bisa yang boleh dilakukan oleh suami istri sama hubungan sahnya kan gitu loh nah kalo kedepannya kamu jodohnya sama dia tapi ternyata gak enak mainnya kemudian tuh seumur hidup kamu ya udah gitu sama itu aja nanti cari cara kali ya supaya dia bisa tahan lama kan masih banyak tuh cara-caranya biar tahan lama cuman aku gak tau cuman ya sehari mainnya berapa kali kalau sama pacar tiga kali kali ya aku cuman nungguin aku keluar doang tapi gak pernah gak pernah keluar kalau sama dia lu sehari tiga kali masa di antara part 1 part 2 part 3 ada dong jatahnya lebih keluar lebih gampang keluar pas dicobekin doang kalo pake tangannya baru keluar kalo pake anehnya enggak aneh kan oh iya iya kalo pas pake jari baru bisa keluar loh baru bisa keluar jarinya dia kan iya lebih enak gitu kalo pake itunya barangnya enggak? enggak cuman enak doang gedean jarinya apa barangnya berarti? biasa aja sih jarinya juga sedang lah cuman enak gitu kalo pake tangannya tapi kan kita juga pengen pake barangnya dia kan terus percuma sih tapi kalo gak bisa keluar tapi dia gayanya oke oke mainnya gitu mainnya jago jago cuman gak bisa posin aku aja nah kalo sama si om sehari berapa kali waktu itu? berapa kali? ya bisa empat kali kali ya ini kan enak kak sempat ada trisam-trisam yang lain enggak? enggak ada itu pertama kalinya sih tapi sekarang kok mau lagi cuman gak tau sama siapa lu pengen trisam lagi? pengen lagi oh iya? iya iya let's stop before sleep iya 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 iya